Oke, jadi ini podcast yang mungkin paling ditunggu sama kalian semua. Gimana caranya ngelihat Bitcoin dari sudut pandang agama Islam. Jadi, disini saya langsung undang aja pakarnya disini, yaitu Gus Ebit. Jadi mungkin, kan temen-temen ini kan banyak mungkin punya ustadz dakwah masing-masing favorit. Banyak yang mungkin menanyakan kredibilitas. Jadi mungkin Gus Ebit bisa ceritakan sedikit kira-kira seperti apa sepak terjangnya. Jadi mungkin gini ya, saya pribadi murni lulusan pesan tren, Bang Timoti. Jadi mulai 2010 sampai 2020, pas ketika di pesan tren saya itu ya insya Allah termasuk pesan tren terbesar mungkin ya di Indonesia ini, ada di Kediri. Ini saya waktu tahun 2017 sempat dikasih amanah untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah. Yang itu berkaitan dengan hukum-hukum transaksi dalam agama Islam. Kita sampai dilatih MUI dan lain sebagainya gitu loh ya. Dan itu saya dikasih amanah merumuskan suatu konsep akat dalam waktu itu kooperasi ya. Waktu itu kooperasi, yang rata-rata kalau kita lihat kooperasi ini kan identik dengan riba dan lain sebagainya. Ini kita diberi tugas tentang itu merumuskan konsepnya dan memang dididik untuk menjadi orang yang pakar dalam bidang muamalah tentang transaksi. Selanjutnya ketika tahun 2021 ya Bang Timoti, ketika saya 2020 akhir pulang, 2021 tiba-tiba kami diberi amanah di Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Dan itu insya Allah kami tiba-tiba viral waktu itu karena termasuk anggota Komisi Fatwa termuda. Waktu itu saya masih usia 25-26, 25-26, anggota Komisi Fatwa di MUI. Sedangkan waktu itu teman-teman kami sudah ada yang usia 40-50, kita membahas tentang berbagai macam problematika hukum Islam. Lalu ketika tiba-tiba banyak sekali yang memberi atensi pada saya pribadi di media sosial, khususnya di Instagram ya, saya lihat itu, orang yang mengkaji tentang hukum Islam sudah banyak. Tentang hukum Islam ibadah ini sudah ada beberapa. Tentang hukum Islam yang bersifat dakwah dan motivasi keislaman sudah banyak. Saya cari, sedangkan prinsip dakwah itu kan mengisi ruang kosong. Kita mana, ruang kosong mana yang perlu kita isi? Oh ternyata yang perlu kita isi adalah ruang dalam fikih muamalah. Fikih tentang ekonomi, tentang transaksi dan lain sebagainya. Dan itu bisa jadi merupakan jembatan saya ya, mungkin ya, untuk mengkaji beragam problematika hukum berkaitan dengan transaksi yang salah satunya adalah Bitcoin dan kripto ini. Oke, ini sangat menarik ya. Karena di mana banyak mungkin teman-teman yang masih awam itu mengira bahwa orang yang hanya sekedar berdakwah itu paham di semua bidang. Jadi begitu saya waktu itu posting di Instagram saya, di mana saya bilang waktu itu saya mau cari nih, teman-teman tolong bantu, ya kira-kira Ustadz yang bisa menjelaskan tentang ini semua. Banyak nama-nama yang bermunculan. Jadi begitu ini salah satu teman saya itu yang sekarang juga, Husein bantu untuk luruskan bahwa Gus Ebit ini salah satu yang memang pakarnya dan memang sering mengkaji hal-hal yang sifatnya muamalah. Muamalah, ya. Jadi, pandangan Gus Ebit sendiri gimana? Karena banyak Ustadz yang berdakwah di satu tempat, cuman mungkin bukan bidangnya, itu gimana? Itu gini ya, jadi masyarakat kita itu kan rata-rata silau dengan suatu popularitas. Itu ya, suatu popularitas. Ketika ada orang ceramahnya bagus dan menyentuh banyak pihak dan lain sebagainya, seolah-olah memang faham betul tentang beragam problematika hukum-hukum keislaman. Tentang Islam semua harus tahu. Padahal kenyataannya tidak. Hanya apa strategi dakwahnya betul-betul bisa dicerna dan dinikmati oleh banyak orang. Tapi bukan berarti ketika membahas hukum-hukum tertentu, membahas tentang bidang keilmuan tertentu, mereka langsung paham. Apa namanya, orang pendakwah itu secara otomatis menguasai, tidak. Tapi apa-tapi setiap orang pasti ada bidangnya. Kalau dalam istilah Arab, likul lifan nin rijal. Di setiap disiplin keilmuan pasti ada pakar dalam bidang tersebut. Nah, itu makanya saya kebetulan, karena memang mengkaji tentang muamalah dan lain sebagainya, terus ada teman saya yang ngerekom mungkin ya, ya saya silahkanlah kalau misalkan, dan saya siap kalau misalkan ditanya tentang beragam problematika, sudut pandang Islam dalam menyikapi Bitcoin dan kripto yang itu merupakan bidang dari Bang Timoti sendiri. Karena disini saya melihatnya, saya juga sempat melihat banyak ini ya, jurnal berbagai macam dari luar negeri dan Indonesia sebelum podcast ini untuk mempersiapkan, itu banyak banget yang bertentangan satu dengan lain. Jadi saya pikir daripada saya coba untuk menjelaskan, bukan pakarnya saya di sana, lebih baik saya undang memang yang sudah pakarnya di sana. Nah, disini mungkin kita bisa mulai dari awal mungkin sejarah uang ya, kalau Gu Sebit melihat uang itu sendiri seperti apa? Hukumnya, dan kan Gu Sebit ini juga, kita tadi sudah sempat ngobrol ya, di mana Gu Sebit juga seorang investor di saham juga, jadi mungkin bisa jelaskan sedikit ke teman-teman sejarah uang itu seperti apa sih? Jadi gini ya, dulu di zamannya Rasul, transaksi uang itu kan menggunakan dirham dan dinar, yang mana ini nilai keuangan secara indristik, nilai keuangan yang dilihat dari aspek isi dari uang itu, yang dalam hal ini adalah emas dan perak. Itu kita pakai terus, emas dan perak dan lain sebagainya. Lalu seiring berjalannya waktu, berhubung emas dan perak ini terbatas, dan semacam sulit untuk dicari, untuk dijadikan sebagai alat tukar untuk di semua negara gitu loh ya. Akhirnya kita kan ada, apa namanya, salah satu pemerintah, itu menekankan bahwa emas ini diganti dengan uang kertas. Uang kertas yang mana dalam pencetakan uang kertas ini, tetap harus didasarkan dengan simpanan emas yang dimiliki. Oke, jadi nggak boleh emasnya satu, nggak boleh. Satu setengah nggak? Nah iya, nggak boleh. Misalkan, mohon maaf, emasnya ini 10 gram ya, berapa nilai 10 gram dari uang itu, itu yang boleh dicetak. Awalnya kan itu. Tapi lama-kelamaan ini semacam dimanipulasi oleh pencetak uang ya. Dalam hal ini mungkin bank sentral di setiap negara, mungkin ya. Yang asalnya ada persyaratan emas, sekian, harus sesuai gitu ya. Ternyata apa ternyata, wah yaudahlah nggak usah emas. Ini uang aku bisa cetak banyak untuk menghasilkan uang yang semakin banyak. Nah ini, mulai dari ini akhirnya bidikan dari yang asalnya uang kertas itu setara dengan emas, secara kajian hukumnya sudah mengalami perbedaan. Dari segi, kalau istilah Arabnya ilat, dari segi adanya alasan ditetapkannya uang kertas itu seperti emas, mulai ada kehilangan nilainya. Nah ini makanya, para ulama mulai berbeda pendapat ini, Bang Timotif. Ada yang mengatakan, kalau uang kertas ini setara dengan, sama seperti hukumnya perak, dirham sama dinar, perak dan emas, ketika di zaman Nabi Muhammad. Sehingga apa? Sehingga, kalau senilai Nisop, kan kita di Islam itu kan ada istilah zakat namanya ya. Bahwa, kalau emas itu sudah mencapai 1 Nisop, mungkin sekarang sekitar 81 gram lah ya. Itu diwajibkan mengeluarkan zakat, senilai 2,5 persen. Akhirnya, kita nalar, apakah dengan orang memiliki uang, yang senilai dengan emas 81 gram, juga diwajibkan zakat? Kita andaikan 81 gramnya 1 juta lah misalnya. Orang punya 81 juta, apakah secara otomatis wajib mengeluarkan uang 2,5 persennya? Nah ini ternyata para ulama berbeda pendapat. Namun apa? Ada yang mengatakan, oh nggak wajib. Karena apa? Karena uang kertas sekarang sudah berbeda dengan emas di zaman dulu. Melihat kronologi tadi, Bang Timoti. Tapi ada yang masih tetap melihat kalau, oh nggak bisa walaupun nggak ada penyimpanan emas dan lain sebagainya, tapi secara fungsi masih sama seperti emas. Ada yang nalar seperti itu. Akhirnya tetap mengatakan, wajib untuk zakat. Termasuk juga persoalan riba. Oke. Itu ya? Makanya mungkin Bang Timoti, mungkin mikir loh ya, loh kalau misalkan kita bicara riba, pencetak bank sentral dan lain sebagainya, bank kasih pinjaman uang secara hukum MUI lah misal. Itu ada bunganya, akhirnya itu menjadi riba. Apakah uang sendiri ini secara dati? Ya, bukan riba. Lah itu riba atau tidak bergantung sama perspektif ulama mana. Apakah yang mengatakan sama seperti emas, atau uang ini sudah merupakan entitas sendiri. Oke. Itu. Menarik. Sebelum kita bahas riba lebih lanjut, mungkin karena ini channelnya saya disini selalu mengedukasi teman-teman semua, banyak yang mengira rupiah itu misalnya kita punya 100 ribu. Iya, iya. Tahun depan itu 100 ribu lagi. Nah, itu menurut Gus Ebit seperti apa nih? Sesuai pakar dan akademisi juga di bidang ini. Iya. Jadi, sepanjang yang kami ketahui ya, jadi kita kan setiap tahunnya itu pasti mengalami yang namanya inflasi lah. Inflasi. Kita tahu zaman saya kecil bakso itu masih 2 ribu. Sekarang bakso itu udah 10 ribu, ada yang 20 ribu. Macam-macam lah, istilah kasarnya. Ini kan sebenarnya menunjukkan kalau apa, nilai uang itu bukan bergantung pada nominal, tapi bergantung pada nilai. Ya. Kalau uang kita memahaminya, uang 100 ribu, ya tetap 100 ribu, karena melihat pada nominal. Padahal secara fungsi, nilai 100 ribunya, ini sebenarnya setiap tahun, atau bahkan setiap bulannya, ini sudah berbeda. Dengan dalih misalkan, harganya tanah misalkan ya. Yang paling kentara itu tanah itu. Tanah ya. Tanah itu. Aset lah ya. Ketika kita tahun 2015, misalkan harga tanah, harga apa namanya rumah, itu mungkin masih sekitar 500 juta udah bagus. Iya. Sekarang itu, haiknya miliaran ya. Milyaran bisa bisa. Dapatnya masih kecil rumahnya sekarang. Ini kan, mohon maaf, menunjukkan kalau apa, kalau sejatinya, uang miliaran yang kita miliki sekarang, itu yang digunakan untuk membeli rumah yang sama, hakikatnya sama seperti kita memiliki uang 500 juta di tahun 2015 tadi. Jadi melihatnya bukan dari, kita ini makanya, kita harus jadi masyarakat muslim yang cerdas, bahwa apa, kita berislam dengan, dengan berdasarkan prinsip hukum islam, juga tetap merespon pada perkembangan zaman. Jadi jangan, kalau kita mungkin loh ya, kita mungkin orang islam harus menekankan kadal fakru ayakuna kufron. Harus ingat itu. Salah satu sabda nabi, kadal fakru ayakuna kufron. Hampir saja, kemiskinan, itu menjurmuskan seorang muslim menuju kekufuran. Ini kan sebuah ironi. Dan ini rata-rata apa? Rata-rata dikarenakan kurangnya pengetahuan berkaitan dengan soal ekonomi, finansial, dan lain sebagainya. Justru sebagai pemuda muslim, kita harus justru giat untuk mencari uang, giat untuk berusaha ya? Asalkan uang kita ini digunakan untuk ketaatan. Ketaatan, bukan untuk justru kemaksiatan, dan lain sebagainya. Ini yang diajarkan oleh Rasul. Sehingga apa? Sehingga kita, kalau ada itu ya, salah satu kutipan, kutipan ulama dari Saidina Umar bin Khattab, gitu ya. Jadi yang artinya, kalau kamu ingin mulia, maka, kalau kamu memiliki uang, maka kamu memiliki kemuliaan. Kita tahu ya? Maka pasti itu, kalau kita memiliki uang, maka kita memiliki kemuliaan. Apalagi sekarang ya, kalau sekarang itu, mohon maaf, kalau orang zaman dulu mungkin melihat kiai atau tokoh ulama yang zuhud, yang tidak punya apa-apa, semakin dihormati. Lalu sekarang realitasnya, sudah banyak yang berbeda. Orang ngisi pengajian, dan lain sebagainya, mohon maaf, kalau kok sepeda montoran, atau pakai mobil yang jelek, ini masyarakat atensi pada pencerama ini, cenderung kurang. Sekarang kita dihadapkan pada itu. Makanya, cenderung kurang. Ah, apa ini? Bisa cuman, cuman, apa namanya, ngomong dan lain sebagainya. Sedangkan bukti bahwa bisa settle, masih belum terbukti. Makanya saya pernah, Bang Timothy, mohon maaf, waktu saya, tahun 2022 kemarin, ganti mobil ya, ngesalnya mobil saya jelek, sekarang pas ganti mobil, jamaah-jamaah, itu ada yang bilang, oh, Anu Yakus, ganti mobil untuk syaratnya ngaji. Gitu malah. Mobil ini justru dijadikan, patokan seolah-olah syaratnya ngaji. Lah ini loh ya, saya membaca, Masya Allah, realita kenyataan di bawah yang seperti ini, ini seolah-olah kayak mengindikasikan, pendakwah itu memang harus betul-betul, mandiri dan bisa settle dalam menghadapi dunia ini. Tidak bergantung pada, mohon maaf, pemberian tangan dari, orang-orang di luar-luar sana. Akhirnya justru malah menggadaikan agama kita. Itu, Bang Timothy. Nah, ini mungkin saya tarik sedikit kebalik ya, Gus Hebit, di bagian riba. Gus Hebit kan ada seorang investor juga, di saham ya. Iya, saham. Ini kan ada banyak kontradiksi juga nih, di bagian saham. Kalau Gus Hebit ngeliat saham itu, halal dan haram itu seperti apa? Jadi gini ya, ini kalau pandangan saya pribadi ya, terlepas dari ada pandangan yang lain, kami mengatakan dalam saham itu memang ada saham yang syareah, ada yang tidak syareah. Ya lah, arti syareah itu halal. Misalkan seperti sahamnya, saham-saham makanan, minuman, dan lain sebagainya. Dan, dan apa, ada memang saham yang itu tidak diperbolehkan untuk dibeli. Karena, saham itu, uang yang kita beli dari saham itu, digunakan sebagai perputaran sesuatu yang diharamkan. Oke. Ini misalkan, mohon maaf, saham yang itu, berkaitan dengan minuman keras, homer, gitu loh ya, dan lain sebagainya. Ini sepakat saya, bahwa membeli saham semacam ini, hukumnya adalah haram. Tidak boleh. Nah, tapi ini, saya agak berbeda pandangan ya, berkaitan dengan untuk membeli saham bank konvensional. Oke, ini sangat menarik. Karena banyaknya sangat fokal di luar sana, untuk yang ini harap. Kalau, mohon maaf, kalau saya pribadi ya, saya pribadi, mengatakan bahwa, ada salah satu ulama dari Mesir, dan itu bisa dikatakan, ulama rujukan dunia saat ini. Gitu ya. Yaitu Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu kemarin ke Indonesia. Kemarin ke Indonesia. Dapat sekitar lima hari kemarin. Itu, beliau berpandangan bahwa, setelah beliau mempelajari sedemikian rupa, berbagai keilmuan ekonomi, dan lain sebagainya, akhirnya beliau sampai, dan itu beliau pelajari selama puluhan tahun. Bahkan, pernah beliau bercerita, kitab yang beliau miliki, itu ada sekitar 80 ribu, Bang Timoti. 80 ribu kitab, referensi. Waktu Syekh Us'ah mengatakan, iya, kitabnya, siapa? Syekh Ali Jum'ah, ada sekitar 30 ribu. Dibantah. Tidak, kitab saya ada 80 ribu. Dan beliau tahu, mempelajari tentang atom, tentang ilmu, sains, ilmu, macam-macam, termasuk tentang ilmu ekonomi. Akhirnya apa? Beliau menyimpulkan, bahkan dalam fatwanya, beliau siap bertanggung jawab. Bertanggung jawab di hadapan Allah, berkaitan dengan fatwanya. Semua ulama kan pasti gitu ya. Berkaitan dengan pendapat hukumnya, siap bertanggung jawab. Ini beliau mengatakan bahwa, transaksi yang ada di bank sekarang, itu beda dengan konsep transaksi yang ada di zaman dulu. Dalam hal ini, koret, akat utang-piutang. Kalau koret zaman dulu, Bang Timoti, misalkan mohon maaf ya, saya minjem uangnya Bang Timoti 1 juta. Kok misalkan Bang Timoti, ya saya mau minjemi, tapi sama yang Gus, harus bayar senilai 1 juta 200. Ini haram riba. Gitu loh ya. Sedangkan konsep bank sekarang, itu beda dengan konsep perseorangan. Karena melibatkan lembaga. Yang mana dalam lembaga keuangan ini, ada karyawan yang butuh dihidupi, misalkan ada sewa gedung, ada biaya listrik, dan lain sebagainya. Nah ini gak bisa, kalau misalkan uang 1 juta, kembalikinnya 1 juta. gitu loh ya. Ini menurut, 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 si Ali Jum'ah tadi. Makanya, saya berani bertanggung jawab dihadapan Allah, bahwa, hukum transaksi, di bank, itu bukan lagi riba. Bukan lagi akad koret, akad utang-piutang, yang mengandung riba. Tapi apa? Ini merupakan akad tamwil. Istilah Arabnya itu tamwil. Tamwil ini, pengembangan keuangan. Ini bukan pendapat saya ya, maksudnya. Saya hanya mengutip pandangan dari salah satu ulama terkemuka yang mengatakan bahwa itu tadi. Bahwa transaksi, misalkan di bank kita transaksi utang-piutang. Ini beda dengan konsep transaksi utang yang dulu kita lakukan, Bang Timoti. Karena kita lakukan cuma melibatkan dua orang saja. Saya pinjem, ya otomatis harus mengembalikan nominal yang sama, tanpa ada pamrih apapun. Jadi misalnya pinjam 1 juta, harus mengembalikan 1 juta. Karena nggak ada yang ingin dimanfaatkan dari Bang Timoti dari uang yang saya kasih. Nggak boleh ditambahin. Nggak boleh ditambahin. Ini riba. Tapi kalau versinya saya Ali Jumat tadi, loh beda konteks. Kalau bank itu, mohon maaf, kalau bank itu ada karyawannya. Ya kan ya? Ada sewa gedungnya. Ada yang harus dihidupi. Ada yang harus dihidupi dan lain sebagainya. Maka apa? Maka transaksi yang, transaksi konvensional dulu sama yang sekarang, sederhana berbeda. Atas dasar itu beliau mengatakan, karena sudah ada perbedaan dari segitas sawur, penggambarannya, maka akhirnya beliau memfatwakan kalau transaksi di bank, hukumnya adalah boleh. Maka berdasarkan hal ini, kalau memang bank konvensional itu adalah hukumnya boleh, maka apa? Membeli saham bank konvensional, hukumnya juga boleh. Ini cuma yang saya jadikan pegangan ya? Iya. Pegangan. Opini pribadi ya? Opini pribadi. Terlepas dari, dan itu bahkan banyak ulama seperti yang lain, selain Syahli Jum'ah, yang mengatakan kalau transaksi di bank ini hukumnya haram, di bank hukumnya haram, kita tidak bisa memungkiri. Oke. Selain itu, kalau kami menyampaikan pendapat lain, kita kembalikan pada gini, Bang Timothy, uang itu, kan dulu riba ya, konteksnya riba itu ketika berupa emas dan pera, bukan uang kertas. Bukan uang kertas. Bukan uang kertas. Menurut sebagian pendapat lagi ya, karena kita dalam hukum Islam itu, memang luas, kajian hukumnya luas, tidak bisa dispesifikan pada satu hukum. Uang kertas ini, kalau ditukar, antara, misalkan saya nukar 1 juta, dengan uang 700 ribu, kalau kita andaikan ini bukan emas pera, tapi ini adalah barang. Oke. Komoditi barang. Maka ini bukan riba. Ah, ini menarik. Paham gak maksudnya? Paham. Paham gak ya? Ini menarik banget. Ini mungkin saya bisa sambungkan lagi tadi. Berarti kalau kita anggapnya sebagai barang atau komoditas, itu bisa. Gini, kalau kita masuk ke Bitcoin, kita masuk ke menu utama nih ya. Iya, siap. Bitcoin itu dimana? Jadi tema sendiri. Di Bitcoin itu, di Indonesia sendiri, kalau untuk transaksi pembayaran mungkin gak boleh, karena itu aturan dari Bank Indonesia ya. Iya, iya. Sedangkan, kita udah masuk ke bursa berjangka yaitu komoditas. Yang diatur oleh Mbak Petty. Bitcoin itu di Indonesia disahkan sebagai komunitas. Disahkan sebagai komunitas ya. Komunitas apa komoditas? Komoditas. Komoditas ya. Komoditas. Jadi, menurut Gus Ebit, Bitcoin sendiri pandangannya apa nih? Kalau tadi kan saham, bahkan Gus Ebit memiliki pandangannya sedikit berbeda. Dimana Gus Ebit memiliki pandangan bahwa bank konvensional pun sebenarnya boleh untuk dimiliki. Dan punya faktanya dan punya tesisnya sendiri terhadap hal itu. Kalau Bitcoin sendiri seperti apa? Jadi gini ya, Bang Timothy. Kita tetap, saya pribadi mungkin merujuk pandangan dari institusi kelembagaan di Indonesia yang sudah kredibel. dalam hal ini pertama MUI. Misalkan lah ya, kan kita tahu Bitcoin ini merupakan bagian dari kripto. Terlepas dari berbagai fenomenanya. Kalau MUI sendiri mengatakan bahwa semua jenis kripto, ini hukumnya adalah haram. Maksudnya tidak boleh. Tidak boleh. Tapi apa? Tapi bahasa dari fatwanya, saya masih ingat, khusus kripto yang memang memiliki underlying, yang jelas. maka ini apa ya, ibaratnya diakui sebagai komunitas. Bahasa itu diakui sebagai komunitas. Sama seperti Bapak itu tadi. Nah, cuman apa? Cuman ada pandangan, pandangan dalam lembaga keislaman yang lain, dalam hal ini misalkan LBM NU Yogyakarta, itu mengatakan bahwa kripto, ini kita bahas kripto lah ya, belum Bitcoin dulu ya, yang mana di dalamnya termasuk Bitcoin. Itu dikatakan bahwa, kalau memiliki pandangan yang berbeda. Kalau MUI tadi, atas dasarnya bahwa, ini kripto itu ada unsur perjudian, ada unsur ghoror, ghoror ini penipuan, gitu loh ya. Sebab kita tidak tahu fluktuatifnya itu berdasarkan apa, dan lain sebagainya. Gitu loh ya. Ini akhirnya dikatakan haram. LLBM NU Yogyakarta ini memiliki pandangan yang lain. Memiliki pandangan bahwa, bertransaksi kripto, ini hukumnya adalah boleh. Mengingat apa? Mengingat sebenarnya, kalau orang yang faham betul tentang kripto, itu ada underlyingnya. Itu ya. Ada dasar yang dijadikan sebagai fluktuasi nilai kriptonya, yaitu berdasarkan hukum pasar, yang berupa spend and demand itu. Kan gitu ya mungkin ya? Mungkin bisa dikoreksi nanti. Dan dalam aspek yang lain, kita tahu kripto ini, seperti halnya bitcoin, itu memang bertahan, mulai dari lama, mulai dari tahun berapa? 2008. 2008. Sampai sekarang terbukti, ini tidak mengalami kemerosotan nilai yang itu tidak masuk akal. Gitu loh ya. Makanya saya mengecualikan dalam hal ini, seperti alcoin misalnya ya. Alcoin yang coin-coin receh. Nah ini saya bisa pastikan, kalau yang memang berdasarkan underlying yang tidak jelas, dan lain sebagainya, ini jelas haram, kayak gini. Karena itu bisa saja, coin ini kita bisa buat kan? Kita berdua bisa buat. Kita berdua bisa buat. Mohon maaf, kalau bisa saja ada lima orang maling, bersekongkol mau bikin coin, lalu apa? Dipromosikan sedemikian rupa, akhirnya tiba-tiba sedikit dinaikkan untuk menarik investor, dan lain sebagainya. Lalu pada saat yang lain, sifat asli dari maling ini, kembali. Tiba-tiba langsung di menampok. Seperti mungkin kasusnya Luna, dan lain sebagainya. Ini pada jenis-jenis skriptu yang semacam ini, saya sependapat dengan MUI, dan lembaga-lembaga yang lain yang mengatakan haram. Bahkan prediksi saya, LBM Jogja pun, kalau yang hal seperti ini, tetap mengatakan ini haram. Oke, ini ya. Sedangkan apa, kalau bitcoin sendiri, kita langsung fokus ya, bitcoin. Yang kami tahu, bitcoin ini merupakan salah satu coin yang terbesar mungkin. Terbesar. Bisa jadi terbesar dalam kripto, dan memiliki underlying yang cukup jelas ya, berdasarkan hukum pasar. Maka apa? Maka ini bisa jadi relevan dalam hal ini. Apa yang dirumuskan oleh LBM PWNU Yogyakarta, yang mengatakan halal. Bahkan setelah saya lihat, LBM PWNU Jawa Timur, waktu itu tahun 2018 di Tuban, ini memfatwakan bahwa bitcoin ini diakui sebagai komoditas alat tukar yang sah untuk dipertukarkan. Hanya saja perlu apa? Kehati-hatian dalam menggunakan dan investasi sebab belum diatur secara resmi penggunaannya oleh pemerintah. Oke. Itu banget. Jadi buat mungkin teman-teman yang ngerti cara bekerja, sistem yang underlying, dimana kalau kita mau mendapatkan bitcoin, cuma ada dua cara, antara membeli dengan orang lain, atau menambang. Itu gimana itu? Menarik kan? Dimana kita menambang ini, sebenarnya ada bentuk fisiknya berupa, yaitu energi yang dikeluarkan untuk menambang suatu bitcoin. Karena di sini saya melihatnya begini ya, Bu Sebi. Mungkin saya soal masalah agama, saya sangat awam ya. Cuma saya melihatnya, seperti ini, yang saya bilang awal tadi, banyak mungkin pendakwah yang nggak masuk di ranahnya. Dan sama juga mungkin yang bikin hukumnya. dimana kalau Bu Sebi sendiri ngomong tentang saham, ngomong tentang bitcoin, saya juga tahu udah praktek. Sudah benar-benar melihat seperti apa, teknologinya seperti apa, itu pandangan Bu Sebi gimana? Kalau misalnya banyak orang yang bahkan belum mengerti nih, tentang teknologinya. Makanya bilang ini alat spekulasi, nggak ada underlying. Ini, ini ya, kita dalam, ada itu ya, dalam kitab Sulam Taufik itu dijelaskan bahwa, tidak boleh mengamalkan sesuatu, sedangkan kita tidak tahu, akan hukum berkaitan dengan itu. Sama dalam konsep kita, misalkan dalam konteks tentang kripto ini ya, kita umumkan kripto. Ada orang yang hanya sebatas ikut-ikutan, oh ternyata kan orang Indonesia, mohon maaf, kalau saya lihat, apa namanya, animu masyarakat kita, itu nyemplung, apa nyemplung ini? Mengikuti sesuatu, ikut-ikutan sesuatu, itu bukan berdasarkan kapasitas dan keilmuan, belajar dulu pengetahuan yang mereka miliki. Belajar tentang kripto ini bagaimana, secara mendalam, ikut seminar tentang kripto, pelatihan dan lain sebagainya, baru investasi. Lah masyarakat kita ini, hanya semacam ikut-ikutan, mana program atau mana hal yang itu banyak cuannya, mereka langsung ikut-ikutan. Masuk. Ketika bitcoin naik, waktu itu hampir 800-900 juta, banyak sekali yang ikut-ikutan. Pas ketika turun, tiba-tiba banyak yang jual. Pindah ke judi online, pindah ke slot, dan lain sebagainya. Ini, ini, fenomena kita seperti itu. Fenomena masyarakat kita seperti itu. Hanya melihat dari aspek cuannya. Padahal tidak tahu, dalam slot itu, jelas ada pengaturan, kemenangannya berapa persen, kan tentu, pihak slot tidak pengen rugi. Lah ini, makanya, kami pribadi menyarankan, makanya ya, dengan adanya beragam perbedaan hukum tadi, kami menyarankan, kalau misalkan, kalian yang memang betul, betul-betul belum menguasai soal kripto, saya sarankan ikut pendapat yang mengatakan, haram itu, atau tidak boleh. Untuk sebagai langkah hati-hati. Sedangkan apa? Sedangkan, kalau misalkan, kalian yang memang betul-betul ahli, dalam bidang kripto, dan sudah belajar, tahu kemanfaatan kripto, koin mana yang itu jelas, dan lain sebagainya, maka apa? Silahkan ikut pendapat, yang mengatakan itu boleh. Dalam hal ini adalah tadi, LBM NU Yogyakarta. Oke. Jadi, acuannya adalah, justru kepahamannya sendiri. Tapi kalau misalnya saya tanya nih, di luar misalnya organisasi GoShabit, opini pribadi boleh atau tidak? Saya tadi, mohon maaf ya, saya tidak bisa memutlakan boleh atau tidak, karena memang masyarakat kita, terdiri dari beragam macam, keadaan. Kalau untuk orang yang hanya sebatas ikut-ikutan, dan lain sebagainya, gitu ya, dan itu selain koin Bitcoin, maksudnya. Ini saya mohon maaf, cenderung, saya nyampaikan pendapat pribadi saya, kami cenderung mengikuti pandangan dari MUI, yang itu mengatakan haram. Karena ada orang yang menciptakan, ada yang membuat. Ya, dan lain sebagainya. Atau, bukan hanya Bitcoin lah, kayak Ethereum, dan lain sebagainya, yang memang itu fundamentalnya jelas. Tapi apa? Tapi kalau untuk koin-koin yang raksasa, yang itu fundamentalnya jelas, ada underlying-nya, lalu apa? Lalu potensi untuk terjadi manipulasi, penipuan ini semacam tidak ada, maka kami pribadi cenderung mengatakan, boleh. Boleh berdasarkan tadi ya, ada pandangan dari LBM NU Yogyakarta, dan khusus Bitcoin, Bitcoin ini ya, ada pandangan dari LBM NU Jawa Timur. Tahun 2018. Walaupun tahun 2021, karena kripto ini kan sejarah panjang ya, kajian hukumnya, itu tahun 2021, LBM NU Jawa Timur, memberikan hukum yang lain, berkaitan dengan kripto, bukan Bitcoin ya. Kripto ini dihukumi sebagai haram, tidak diperbolehkan. Makanya kalau khusus yang memang jelas, dan memang punya pengetahuan, koin Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya, kami pribadi terlepas dari organisi yang ada, cenderung memperbolehkan. Tapi khusus yang lain ya, Alcoin, dan lain sebagainya, yang goreng-gorengan, ini kami pribadi, berat untuk memperbolehkan, karena sangat bahaya. Ngomong-ngomong soal koin-koin gorengan, ini kita bahas yang lebih menarik nih, Gus. Apa pandangannya untuk para oknum-oknum yang justru menggunakan agama untuk kepentingan pribadi? Waduh. Jadi, apa ya? Kami pribadi gini ya, kita dari dulu di pesantren, di didik, bahwa santri ketika sudah keluar, kerja. Kerja. Jangan apa? Jangan cari uang, hanya mengandalkan agama. Hanya mengandalkan imami sholat, imami tahlil, apa. Ini kita dilarang. Walaupun sebenarnya hukumnya boleh. Kalau menerima, misalkan imam masjid gitu ya, terus dikasih gaji atau apa, ini boleh secara hukum Islam. Tapi apa? Secara kewibawaan, kewibawaan tokoh, ini kurang. Makanya apa? Makanya kalau dalam salah satu keterangan itu dijelaskan, penyembah berhala, sama orang yang mengambil uang, mengambil kemanfaatan dari agama, ini yang masuk neraka terlebih dahulu itu orang yang menjual agamanya. Dibanding penyembah berhala. Ini cuma hikmah ya. Ini maksudnya cerita hikmah. Di sisi lain ada akbarul kabair, salah satu dosa yang paling besar. Itu apa? Itu adalah ketika orang lain mencari agama, mencari akhirat dari kamu, sedangkan kamu mencari dunia dari dia. Oke. Misalkan, mohon maaf ya, mubalek dan lain sebagainya, menggebu-gebu, ayo kita sholat yang rajin, kita ingat akhirat dan lain sebagainya. Gitu lah ya. Padahal mohon maaf, hakikatnya yang dia cari, itu justru uang dari atau simpati dari jamaahnya. Secara hakikat loh ya. Itu banyak begitu di Indonesia. Saya tidak bisa menghukumi. Saya tidak bisa menghukumi. Karena itu memang ranahnya, kan gini Bang Timoti, kita itu di pesantren, diajarkan, kita punya ilmu dan lain sebagainya, ini baiknya dimanfaatkan untuk koreksi bagi diri kita sendiri. Bukan untuk menjustifikasi atau menilai orang lain. Jadi misalkan, misalkan kok ada penceramah, dia datang, tujuannya memang murni mendapatkan gaji atau uang, pundi-pundi uang dari mereka, bukan untuk menyampaikan nilai agama, sedangkan orang-orang itu mencari dari pendakwah itu tentang urusan akhirat, ini termasuk dosa yang paling besar. Tapi, Gus Ebi sendiri pernah lihat oknum-oknum seperti ini? Adalah, ada. Saya, ya ini mungkin merupakan sebuah fenomena ya. Sebuah fenomena, bahkan bisa jadi bukan hanya di Islam saja ya. Setuju. Oknum-oknum semacam ini. Makanya kita perlu memberikan semacam edukasi dan pemahaman pada masyarakat mana mubalek atau pendakwah yang memang layak untuk diikuti. Dan mana yang tidak layak untuk diikuti. Makanya di berbagai negara itu, Bang Timoti banyak sekali apa namanya ya, mau dakwah ini agak sulit karena masih butuh sertifikasi dari lembaga keislaman terkait. Misalkan kalau di sini MUI. Jadi gak boleh mereka dakwah kemana-mana gak boleh kecuali dapat sertifikasi. Dan memang sudah terjamin. Nah kalau di Indonesia dengan negara yang kebebasan berpendapat semacam ini, siapapun bebas menyampaikan. Oh di Indonesia gak perlu ya? Nah ini. Ini sertifikasi ini sifatnya hanya sebatas anjuran. Bukan sebagai persyaratan kewajiban orang mau berdakwah. Di desa-desa banyak. Siapa aja bebas ngomong. Padahal gak ada basic tentang agama. Ini. Makanya apa? Makanya sering ya kalau dalam kata-katanya salah satu ulama terkemuka Mesir, Muhammad Abduh, Al-Islamu Mahjubun Bil-Muslimin. Apa? Nilai baiknya Islam justru terhalang oleh tingkah lakunya orang Islam. Oke. Ini ya. nilai baiknya Islam itu terhalang oleh apa? Nilai baiknya terhalang oleh tingkah lakunya orang Islam. Sehingga mencitrakan Islam itu seolah-olah kayak gini, kayak gini. Padahal tidak seperti itu. Setuju. Ini, ini. Yang menurut saya perlu ditekankan. Oke. Thank you banget Gus Ebit. Kehormatan saya untuk bisa undang Gus Ebit disini. Semoga bermanfaat juga ya untuk teman-teman semua biar mereka bisa dapat edukasi. Mungkin kita masih bisa ngobrol terus ke depannya untuk sharing-sharing juga Gus Ebit mengenai hal ini. Sepertinya banyak sekali yang perlu kita bahas ini ya. Terima kasih banyak ya Gus Ebit. Sama-sama Bang Timoti. Terima kasih banyak. Sudah diundang kemarin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.